Mereka bukan Goku, tapi mereka terobsesi atau dipaksa untuk menjadi monyet wortel dengan status vilain. Siapa saja? Mari kita tampilnya! Rubah kecil yang menjadi petinggi dari vilain luar biasa sang Emperor Pilaf ini termasuk di dalam kategori dipaksa. Kejadiannya muncul di sebuah filler serial Dragon Ball Classic, dan kebetulan lagi mereka sampai di desa Gunung Furaipan. Pada saat itu seorang nenek peramal yang sudah di nerf mendapatkan ilham kalau monyet wortel sebentar lagi akan datang ke sana. Lantas Cici Botcil bersama ayahnya langsung saja mengumumkan pesta pernikahan. Oke guys, tapi di dalam masa-masa tersebut Sengoku memang sudah berada di sekitar area, tapi tidak di desa. Sedangkan yang sampai ke sana secara lebih dulu adalah pihak Emperor Pilaf yang diikuti oleh Kolonel Silver dari Red Tribune. Mereka semua melihat keberadaan Gyumao yang sukses membunuh Dinosaurus untuk dijadikan santapan pesta pernikahan. Mereka tahu segala rumor tentang manusia yang menakutkan ini jadi di sisi Red Tribune, Kolonel Silver pun memutuskan untuk mundur sementara dia pergi bersembunyi dulu sambil merangkai strategi yang tepat. Nah sedangkan di pihak Emperor Pilaf awalnya mereka memang takut. Tapi setelah melihat sepanduk penyambutan luar biasa untuk Magogo Sora, Sang Mempelai, Sang Kaisar akhirnya mendapatkan ide yang bagus. Dia sangat tahu kalau Dragon Ball yang mereka cari itu berada di dalam perut Pteranodon yang nanti akan dihidangkan. So, agar bisa mendapatkannya, dipaksalah Su ini menjadi Goku guys. Ah, penyamaran itu sungguh konyol dan terlihat palsu. Tapi sungguh pun begitu, Gyumao benar-benar percaya kalau yang datang dari pesawat luar biasa besar itu adalah menantunya. Tentu saja Goku dengan versi Shu ini tidak akan bersikap seceria monyet wortel original. Di dalam perjamuan, dia bahkan merinding keringat dingin dan ketakutan secara terus-menerus. Membuat Gyumao juga berkali-kali menyuruh dia santai lalu nikmati saja hidangannya. Pada saat itu Raja Kerbau hanya berpikir kalau Son Goku sebenarnya sudah menjadi anak yang pemalu dan sopan. Dari mana rumusnya Goku bisa sopan? Tapi memang penyamaran murahan ini tentu tidak akan dapat bertahan lama, teman-teman. Seiring dengan Gyumao yang semakin girang, akhirnya ketahuan juga lah kalau Su bukan Goku. Untungnya pada saat itu nasib mereka selamat karena Raja Kerbau teralihkan dengan keberadaan persukan milik Kolonel Silver. Maka dari itulah, saat suasana sedang berada di dalam kekacauan, kekacauan Pilaf berhasil mengambil DB dari perut Pteranodon dan mereka pun kabur dari sana secepat mungkin. Jika Su adalah Goku-Gokuan, Kapten Ginyu ini adalah tubuh Goku utuh, Tulen. Sebagai pimpinan pasukan terelit dari Emperor Frieza, ini juga Emperor lho, saya ingin nyepilaf. Ginyu memiliki skill khusus yang bisa menukar tubuhnya dengan lawan. Nah, dalam kedatangan monyet wortel di planet Namik, dia memang sangat memberikan kesan yang wow. Berkat latihan secara mandiri di dalam pesawat luar angkasa dengan metode hampir mati lalu sembuh, Sengoku mendapatkan upgrade kekuatan yang luar biasa besar. Terakhir, power level Goku di Saiyan Saga hanyalah 21 ribu plus saja guys. Setelah sekarat lalu berlatih, dia sudah menghimpun daya tempur dengan jumlah 180 ribu plus. Wow, sungguh luar biasa bukan? Gara-gara upgrade yang sangat hebat ini, semua pihak penjahat jadi panik dong kecuali Frieza. Perikum dihajarnya dengan sangat gampang, begitu juga dengan anggota pasukan Ginyu lainnya yang mendadak jadi toku sentai deg-degan. Makanya, waktu Ginyu bertemu dengan Goku, dia bagaikan dapat hadiah nih. Inilah cara utama dari sang kapten untuk upgrade power. Tidak perlu banyak berlatih, cukup bertukar dan bertukar saja dengan tubuh orang-orang yang lebih kuat, karena Barbie yakin, teknik change ini dari dulu sudah sering digunakan. Jadi, setelah Ginyu sukses bertukar dengan Goku, apakah dia benar-benar bisa menikmati kekuatan monyet wortel yang sudah luar biasa itu? No, 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 jangan berharap banyak. Rata-rata alien yang menjadi pasukan Frieza ini hanya mengandalkan serangan fisik, tembakan blast, tetapi mereka sama sekali tidak mengenal teknik seni bela diri yang ada di bumi sana. Mereka tidak bisa merasakan ki, apalagi menyembunyikan ki. Jadi, ki control masih belum bisa mereka lakukan. Karena dari itulah, begitu Ginyu sudah mendapatkan tubuh Goku, alih-alih mendapatkan kekuatan sebesar 180 ribu tadi. Power levelnya malah jadi drop secara menyedihkan. Itu sangkap dan dari pasukan elit yang tadinya adalah sosok monster, bagi Krillin dan Gohan sekarang malah kena hajar habis-habisan guys. Sayangnya di dalam penganiayaan itu, doho Krill tidak benar-benar sampai total. Karena mereka juga tidak enak hati dengan tubuh Goku yang dipakai oleh Ginyu. Jadi, yang paling tepat di dalam menunaikan tugas ini ya tentu saja adalah Vegeta. Ah, dia sih lebih dari senang hati jika bisa membunuh Ginyu dengan tubuh monyet wortel. Sekalian membunuh Ginyu, sekalian membalaskan dendam di Saiyan Saga. Nah, di dalam kematian yang semakin terlihat dekat, Goku berhasil untuk mengambil kembali tubuhnya dari Ginyu. Kemudian pilihan Ginyu pun hancur. Sekali lagi melakukan switch, tapi bukannya jadi pangeran sayur, dia malah berubah menjadi kodok guys. Pangeran kodok lah tepatnya ya. 3. Zamasu Ini juga satu pihak yang kagum akan kemampuan yang berada di dalam tubuh Goku dan jadi bergerak untuk menguasainya. Semua berawal dari kedatangan monyet wortel bersama pembesar alam semestanya. Dan Kaioshin magang dari alam semesta ke-10 itu pun kalah. Ya, karena pengalaman ini, akhirnya Zamasu sadar bahwa rencananya yang disebut sebagai Zero Mortal Plan nantinya akan memiliki hambatan dari para mortal itu sendiri. Hmm, kalau hanya sebagai calon Kaioshin, jangan terlalu pede lah dengan kekuatan yang dimiliki. Di dalam alam semesta, masih banyak sekali para mortal yang memiliki kekuatan ajaib walau hanya bisa mengakses regular ki saja. Contoh lah Ulong yang sempat meneror desa Aru. Di Dragon Ball Super, dia bertarung seri loh dengan Beerus. Statistik yang sungguh mencengengkan bukan? Nah, kembali ke dalam apa yang bernama Zero Mortal Plan itu. Sebagai langkah pertama, Zamasu secara diam-diam mencuri Dragon Ball Super, mensummon Super Sentron, lalu swiping body dengan monyet wortel. Kegiatan ini dilakukan oleh Zamasu di dalam sebuah timeline tersendiri. Timeline di mana dia tersadarkan, dan juga sudah menonton pertandingan Turnamen of Destroyer yang dulu disiarkan secara live di dalam Gatuk. Hmm, dia tidak ingin menjadi seperti Hit. Mungkin Hit dianggap kurang seru, karena pertarungannya tanpa Final Blast. Nazamasu yang menjadi Goku adalah sebuah entitas dewa terunik yang bernama Goku Black. Tubuh Goku dengan balutan tenik dan kitulen dari makhluk kedewaan. Hmm, di awal-awal dia pun memang mengalami apa yang dirasakan ginyu, guys. Karena tubuh yang dia miliki itu tentu belum terbiasa dengan cara bertarung yang baru. Tubuh itu sebelumnya ya diasah melalui pengalaman-pengalaman Goku asli secara pribadi. Melalui metode-metode martial arts yang dia dapatkan. Hanya perbedaannya antara Goku Ginyu dan Goku Black, Zamasu sebagai core people tentu lebih memiliki komprehensi yang lebih bisa diandalkan. Secara perlahan-lahan dia membiasakan proses penggunaannya. Ditambah lagi dengan beberapa kalinya banyak rancam selama Zenkai lalu ya. Upgrade power secara lebih baik. So, dikarenakan sudah menyesuaikan dengan perbedaan, akhirnya tubuh Goku Black itu tidak memiliki form yang disebut Super Saiyan God. Kenapa? Ya, karena pemakaiannya sendiri adalah God. Karena dari itulah rambut warna merah, disesuaikan lagi di dalam transformasi S-cells, jadilah Super Saiyan Rose. Super Saiyan yang menggunakan ki-dewa, tapi dari dewa beneran. Meskipun begitu, Goku Black sendiri masih belum cukup untuk mengalahkan Saiyan Goku yang original. Akhirnya, entitas Goku Black pun menghilang dengan sendirinya karena fusion. Dengan tubuh Zamasu di timeline features Rang. Sejak dari itulah, keadaan baru menjadi semakin menggawat. Jangan lupa sub, like, share, dan tukar tubuh loncengnya. Harusnya bapaknya Pocah Wata jadi Goku. See ya!